Nah teman-teman saatnya sekarang penyemprotan bunga tapi ini tahap dari akarnya dulu Kita tembak dari tanahnya biar perangsang dari akarnya Nah nanti setelah 5 hari kita tembak atasnya memakai obat perangsang bunga Nah inilah pupuk yang untuk perangsang akarnya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga tetap semangat teman-teman ya untuk beraktifitas Semoga tetap dilimpahkan rezekinya dan selalu panjang umur Nah teman-teman ini saya membagikan informasi sebelum tembak bunga dari kita semprotkan di atas Nah ini saya tembak tanah dulu Tembak tanah atau semprot tanahnya Nah ini pupuk yang kita campur sama air Terus kita tembakkan di tanahnya Dia itu menjadi perangsang akarnya untuk tumbuhnya bunga sebelum kita semprot bunga Nah ini dia obatnya teman-teman Nah ini Ini untuk Perangsang akarnya Dua jenis teman-teman ya sama ini Nah ini kodenya Kalau untuk perangsang akar Memang tuh hari kan saya memakai 10-40-40 Eh 40-10-40 itu untuk yang perangsang akar Kan kalau disini itu kan banyak teman-teman Jenis-jenis obat yang buat perangsang bunga itu Kalau saya memakai ini Nah 0-40-40 ini untuk perangsang akarnya untuk keluar bunga Sama ini teman-teman ya Nah ini Fulfita Opalah Solubli Nah ini Nah ini untuk perangsang pertumbuhan akar Yang dari bawahnya dicampuri dengan ini Sama ini Kalau ini teman-teman ya Ini satu Tengke 1500 liter Itu kita campur Sama ini 10 kilo Nah ini 10 kilo Terus yang ini 1 Nah ini kan 1 kilo 1 kilo Ini warnanya hitam teman-teman Nah ini warnanya Nah ini hitam Sama seperti NPK Ini berbentuk NPK juga teman-teman Ini dari NPK Ini kan penjelasannya dari NPK juga Nah ini Nah ini NPK Tapi yang warna hitam Ini untuk khusus perangsang akarnya Kita campur sama Untuk perangsang akar bunga Ini yang dari bawah Nanti yang dari atasnya 5 hari lagi Saya buat video Saya buat video untuk yang perangsang yang dari atas Nah ini yang sudah saya campur teman-teman Nah ini warnanya hitam Airnya Warnanya hitam Nah ini yang 10 Yang kosong 4040 Itu rasanya kalau kita Tuang terus Kita aduk sama tangan Itu dingin teman-teman Nah kan beda lagi sama ini Nah ini Ini kan kodenya 132727 Nah itu Bentuknya kan sama teman-teman Pertium aqua juga Ini kan tapi 132727 Ini untuk akar Tapi untuk pemulihan Untuk pemulihan Kalau yang 0404040 Eh 04040 Itu untuk perangsang bunga Dari akarnya Dan sebelum kita tembak teman-teman ya Kita serangga tanah Kita apa Semprot di tanahnya Usahakan Jangan banyak rumput Ya kita bersihkan dulu ya Kita potong Apa bagaimana Nah baru Kita semprotkan Ini saya Memakai Tiga tanki Tiga tanki itu tadi teman-teman Berarti 4500 liter Ini untuk 60 pohon Nah ini kan sudah panas Empat hari Sudah panas empat hari Nah ini kan Kemarin Sudah saya siram Nah sudah saya siram Sekarang saya semprot Pakai Perangsang bunga yang dari akar Nah nanti 5 hari 5 hari kemudian Kita tembak perangsang Yang dari atasnya Yang dari dahan Kita serangga Kita semprot atasnya Nah itu kan dari bawahnya dapat Nanti dari atas juga Dia dapat Nah itu Mempercepat Tumbuhnya bunga Saya tembaknya Biasalah teman-teman Semprotnya Pakai mesin Mesin Setim Terus sama Tengki itu Terus semprotnya itu ya Pakai semprot yang Biasa Tidak memakai yang buat serangga ini Ini kan panjang Nah Mari kita mulai Teman-teman Lalu kita mulai Kita atur dulu lewat sini Biar merata Kita tembakan Di akarnya Sama di sekelilingnya Kanan-kirinya Sampai kita perkirakan Kalau Tanahnya itu Basah Biasanya Kalau tembak-tembak Biasa itu Yang cukup Pemulihan Teman-teman Saya hanya Memakai Dua Tengki Air Dua Tengki Berarti 3000 Liter Air Nah ini kan Untuk perangsang akarnya Saya memakai Tiga Kawahnya juga Kalau bisa Usahakan Daun-daunnya Sama Seperti ini Bersih Teman-teman Kalaupun Tidak bersih Kita tembaknya Seperti ini Nah Biar dia masuk Airnya Dalam tanah Kalau tembak Seperti ini Banyak Banyak yang nempel Di daun-daunnya Teman-teman Nah itu kan Banyak Di daun-daunnya Nah ini Pohon musang Musang Kalau ini Duri hitam Duri hitam Duri hitam Kalaupun Lebih banyak Juga Lebih bagus Teman-teman Habis Empat Apa Lima Lebih bagus Dia Tepat merasuk Ke dalamnya Dalam tanah Kalaupun Tidak Habis tiga pun Sudah baik Sudah bagus Ini musang lagi Teman-teman Nah usahakan Lebar sedikit Ya Teman-teman Ya Kita perkirakan Akar itu Sudah panjang Di luar daun Basah Seperti ini Nah itu akan Pertumbuhannya itu Cepat Menjaga Ketamina Pohonya Kuat Dan mempercepat Tumbuhnya Bunga Kalau pohonya Kuat kan Bunganya cepat keluar Teman-teman Begitu Kalau disini Kalau Kemarin-kemarin Hujan Terus Makanya Tidak Di Tembak tanah Pakai Pakai ini 04040 Nah sekarang kan Musim panas Baru Kita hantam Bunga lagi Biar cepat Berbunga Dan berbuah Nah itulah Teman-teman Informasi yang dapat Saya bagikan Kalau untuk Perangsang bawah Buat bunga Tapi untuk Perangsang akarnya Itu tidak Harus Tidak sekaligus Penyemprotannya Sama Yang perangsang Di atas Itu berjarak Lima hari Atau satu minggu Baru Kita memakai Perangsang Yang kita Semprotkan Di atas Terus Kalau Waktu kita Penyemprotan Perangsang Bunga Kalau ada Pohon yang kecil Jangan sampai Disemprot Teman-teman Ya bawahnya Nanti Kalau disemprot Dia akan mati Karena apa Pohon yang kecil Itu tidak kuat Kalau kita Semprot Memakai Obat bunga Kecuali Kalau dia sudah cukup Umur Baru kita Semprot Tidak apa-apa Terus Satu lagi Teman-teman Kalau Pohonnya itu Pas waktu Daunnya rontok Atau sakit Jangan ditembak Juga Kalau ditembak Mati Juga Terus Kalau seumpamanya Di tempatnya Teman-teman Ada Pohon durian Yang sudah Berumur 5 tahun Atau 4 tahun Kalau Pohonnya Sudah besar Kalau Seandainya Seandainya Tidak ada Mesin Setim Itu Memakai Tengki Juga Bisa Teman-teman Tengki Yang Tengki Gendong Satu Pohon Itu Dikasih Dua Dua Tengki Itu Bagus Dua Tengki Itu Yang Untuk Bawahnya Nanti Untuk Penyemprot Penyemprot Atasnya Itu Kita Kira-kira Sajalah Kalau Sudah Basah Sudah Itu Kalau Yang Atasnya Atasnya Lebih Irit Daripada Yang Di bawah Walaupun Obatnya Itu Banyak Jenisnya Disini Teman-teman Tapi Kegunaannya Itu Ya Sama Kegunaannya Tapi Kan Nama Obatnya Itu Kan Banyak Banyak Namanya Biasanya Kalau Kita Beli Di Toko Itu Ada Yang Baru Nah Kita Mungkin Mencobanya Apa Kalau Kita Sudah Biasa Memakai Obat Itu Terus Hasilnya Bagus Kita Tidak Perlu Pindah Obat Lagi Nah Oke Oke Teman-teman Itulah Video Yang Dapat Saya Bagikan Kalau Teman-teman Suka Jangan Lupa Like Comment Subscribe Teman-teman Dan Aktifkan Tombol Lonceng Biar Menyemangati Saya Tetap Memberikan Informasi Di Seputar Kebundurian Oke Teman-teman Terima Kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima